Teologinya ahlu sunnah wal jama'a syairah wal maturidi ini apakah diterima oleh sebagian besar islam? Tentang ahadnya Allah itu sama, tidak ada yang pernah mendebatkan. Tentang ahadnya Allah sama, berarti kalau misalkan ahadnya Allah itu sama, berarti semua orang yang menerima ahadnya Allah itu disebutnya islam atau kafir? Ketika menyatakan, la ilaha id, Allah itu islam. Itu islam, berarti bukan kafir ya? Berarti Bapak tidak mendalami itu pada saat kuliah, tidak mendalami itu dalam secara teologi. Teologi asyairah dan maturidi ini ditentang oleh Ibn Taymiyah yang mendirikan pemahaman teologi yang kemudian disebut dengan pemahaman pembagian tauhid itu menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma'wasifat imyah. Kenapa asyairah sudah setelah dia mendirikan tauhid, setelah dia mendirikan tauhidnya asyairah yang 20 sifat Allah, Kenapa harus ada tauhid tandingan atau tauhid yang menentang dari Abul Hasan al-As'ari, yaitu tauhidnya Ibn Taymiyah. Yang membagi Allah dengan tauhidnya uluhiyah, rububiyah, dan asma'wasifat. Kenapa, Pak? Tau nggak alasannya kenapa? Kafir itu hanya bagi orang yang menutup kebenaran. Bahkan tak jarang kami yang tidak menerima Muhammad dan juga tidak menerima Allah sebagai Tuhan kami dikatakan kafir. Maka dalam hal ini kalian jangan blunder, jangan kalian membela perkataan kafir di sini hanya karena Ibn Taymiyah berbeda pendapat. No, berarti Ibn Taymiyah termasuk golongan kami, oten-oten yang sering kalian kafirkan. Dan once again yang mengkafirkan di sini bukanlah orang biasa, yang mengkafirkan di sini lihat di sini. Para ulama. Satu kata, ketika para polemikus ini ditanya balik, dipastikan mensret, mensret, dan se-mensret-mensretnya. Selamat menikmati. Oleh para apologetik atau umat Kristen. Mari kita menguji. Apakah mereka juga mampu memberikan jawaban yang paripurna atau memuaskan tak kalah keimanan saudara-saudara kita di sebelah ini yang dipertanyakan? Itulah yang akan kita saksikan. Bagaimana saudara kita Joseph Albert Mikhail akan mempertanyakan beberapa hal terkait dengan keimanan saudara kita di sebelah terhadap salah seorang alumni, asofa kalau tidak salah, dan apakah ia akan mampu memberikan jawaban yang memuaskan sebagaimana orang Kristen selalu memberikan data dan argumentasi-argumentasi yang memuaskan paripurna setiap kali iman orang Kristen itu dipertanyakan oleh para polemikus. Selama ini, mari kita saksikan bersama-sama. Pak, tadi yang lulusan Yaman aja saya tanya aja kabur Pak, apalagi Bapak. Saya nggak tahu nih, saya kasih, saya tanya dulu background Bapak. Tadi Ustadz lulusan Yaman, sekarang Bapak lulusan mana Pak? Ya, lulusan cuma S1. S1 di mana, universitas mana? Sopah. Tasik Malaya. Pasti tahu yang belum tahu. Jurusan ilmu Usuluddin. Ilmu Usuluddin. Good. Kenapa nggak furu? Kenapa nggak furu? Ya, lebih pendalaman teologi supaya lebih kekuat fondasi. Oke, good. Berarti dalam Islam teologi itu disebut dengan Usuluddin. Oke, Anda jangan pakai teologi. Teologi itu dalam bahasa Yunani, Theos dan Logos. Ilmu tentang Allah. Anda dari tadi masalah teologi saya perhatikan itu mencar-mencari. Akibat dari Anda sendiri pertanyaannya nggak jelas. Oke, kita kembali kepada teologi. Memangnya Islam itu mengenal teologi itu dari sejak kapan? Teologi dalam surat As-Su'aroh ayat 13. Di sana dicantumkan. As-Su'aroh ayat 13. Bahwa yang diajarkan oleh kepada Nabi Muhammad adalah apa-apa yang telah diajarkan semenjak Nabi Adam. Dalam bidang teologi tidak pernah berubah sampai ke jaman Nabi Adam. Baiklah, sekarang sampai jaman Nabi Muhammad. Oke, As-Su'aroh ayat 13. Ya. Yang bunyinya seperti apa? Artikan, terjemahkan. Allah telah mensyariatkan ajaran kepada Nabi Muhammad. Masyara'alakum minadini agama yang telah mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Aku bilang tadi sejak zaman Nuh. Ada di situ nama Nuh. Ada Nabi Nuh. Dan seterusnya. Saya tidak terlalu hafal. Saya cuma hafal sampai situ. Pertanyaan saya, ada tidak di situ disebutkan Adam? Bahwa persambung sisilah sampai ke zaman Nabi Adam. Tidak ada di situ nama Nabi. Tidak ada di situ ke zaman Nabi Ibrahim. As-As-H. As-H. Nah, itu 42. Surah 42 ayat 13. Bukan As-Su'arah ya. As-Su'arah. As-Su'arah. Nah. Wah, itu. Nah, baca di situ. Bapak butuh terjemahan, Pak? Butuh terjemahan? Oke. Butuh, biar kita jujur. Tidak butuh Arabnya, saya, Pak. Iya, saya baca Arabnya. Bapak Arabnya nanti tidak mengerti, terjemahannya tidak mengerti, Pak. Langsung ke ini. Di Arabnya pun tidak ada tulisan Adam, teman-teman. Silahkan saja buka. Bagaimana yang tersebutkan? Tidak ada nama. Di situ cuma disebutinya nama Nuh. Nama Ibrahim. Nama Musa dan Isa. gak ada nama Adam itu Nabi Nuh itu nabi yang kedua Adam Idris itu baru berarti dibawah luariskannya kepada Nuh hanya Nuh ada ada nggak kira-kira berarti ada Nabi Adam dan Nabi Nabi Adam itu tidak membuah syariat nah berarti bapak ketika mengubah mengubah lainnya daripada Nabi Nuh ya sudah lebih selalu bisa yang tadi Bapak bilang katanya Bapak jangan playing victim tadi tadi Bapak sempat bilang bahwa ini semenjak Nabi Adam tidak berubah Bapak tadi beda lagi sekarang bilangnya Nuh jadi benar dari Adam atau dari Nuh syariat itu adanya dari Nabi Nuh alaihi salam nah jujur dong berarti bukan ada yang pertama sudah mengetahui tentang teologi dari semenjak di surga tentang kita nggak usah jauh-jauh kenung sekarang kita lihat bagaimana Muhammad ajarannya sekarang teologinya Bapak sekarang teologinya siapa nah yang diterima Nabi Isa pun alaihi salam nah yang diterima Nabi Isa tolong fokus tolong fokus Bapak saya nggak minta Nabi bukan teologi itu namanya saya nanya teologi yang Bapak ikuti itu apa jangan lari dari pertanyaan saya teologi apa Bapak maksudnya dalam yang dalam Al-Quran itu teologi saya yang mayoritas di jelaskan oleh Imam As'ari dan Imam Madhuri nah Bapak sudah tahu kan kalau saya mau ke situ Bapak nah ini nanti kayak yang tadi lagi nih semoga tadi nggak yang kayak Ustadz lulusan Yaman nih sekarang saya tanya teologinya ahlu sunnah wal jamaah syairah wal maturidi ini apakah diterima oleh sebagian besar Islam sebetulnya hanya tata cara saja yang berbeda nggak saya mau tanya jujur sekali lagi Pak saya tanya jujur sekali lagi teologinya teologi ini kan sekali lagi sesuai definisi itu dari bahasa Yunani teos dan logos mengenai Allah mengenai Allah ini dalam Islam yang Bapak terima dari Imam Abul Hasan al-Syari dan juga maturidi mungkin ya al-usnah wal jamaah syairah dan maturidi apakah diterima oleh sebagian besar orang Islam di seluruh dunia apapun itu alirannya tentang ahadnya Allah itu sama tidak ada yang pernah mendebatkan ahadnya Allah sama berarti kalau misalkan ahadnya Allah itu sama berarti semua orang yang menerima ahadnya Allah itu disebutnya Islam atau kafir ketika menyatakan Allah itu Islam itu Islam berarti bukan kafir ya hanya orang seperti itu saja oke sekarang saya mau tanya sekali lagi ada hubungannya ini pertanyaan lanjutan Bapak kenal Ibn Taymiyah kurang begitu Ibn Taymiyah itu Bapak kenal gak kira-kira sering mendengar namanya tapi tidak tahu persis seperti apa pendalamannya oh berarti Bapak gak mendalami itu pada saat kuliah tidak mendalami itu dalam secara teologi teologi asyairah dan maturidi ini ditentang oleh Ibn Taymiyah yang mendirikan pemahaman teologi yang kemudian disebut dengan pemahaman pembagian Tauhid itu menjadi tiga Bapak mungkin pernah dengar kalau saya sebutkan ini Tauhid uluhiyah Tauhid rububiyah dan Tauhid asma wasifat pertanyaan saya Bapak sekali lagi kenapa ketika dikatakan asyari ini ini anggap ini asyari ini Ibn Taymiyah kenapa asyari sudah setelah dia mendirikan Tauhid setelah dia mendirikan Tauhidnya asyairah yang 20 sifat Allah kenapa harus ada Tauhid tandingan atau Tauhid yang menentang dari Abdul Hasan al-As'ari yaitu Tauhidnya Ibn Taymiyah yang membagi Allah dengan Tauhidnya uluhiyah rububiyah dan asma wasifat kenapa Pak tahu gak alasannya kenapa itu hanya saja perbedaan teoritis kalau perbedaan teoritis oke saya terima saja gak apa-apa oke kalau perbedaan teoritis mungkin gak Bapak bisa 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 gak kalau misalkan hanya perbedaan teoritis bisa gak saling mengkafirkan satu sama lain kalau hanya berbeda teoritis gak bisa dong berarti harusnya bisa tidak boleh tidak boleh saya tampilkan kitab data buat Bapak ya kalau ternyata Ibn Taymiyah ini yang ini Ibn Taymiyah dikafirkan oleh yang ini saya tampilkan data sebentar menang Pak Pak pakai data disini Pak iya yang bilang saya baca Anda nggak ngerti saya itu mantan Islam ini sudah di luar kepala saya iya ini Tauhid ini nah ya Bapak bisa tahu ini kan kitab ini apa bacaannya saya rasa Bapak lebih pintar daripada Ustadz lulusan yang mana yang tadi kabur bisa lihat nggak kelihatan minta tolong besar kan berarti Bang RK untuk yang ini nah ini kurang tepat yang benar itu iya lalu yang ini SUNYAH FI KASHFI DOLALAH AHMAD BIN TEMIYAH ok kurang tepat juga FI KASHFI DOLALAH TIN AHMAD IBN Taymiyah Ibn Taymiyah AL MAKALAH TUS SUNYAH FI KASHFI DOLALAH TIN AHMAD IBN Taymiyah kumpulan makalah al-sunna wa jemaah tentang kesesatan Ibn Taymiyah yang perhatikan Pak ini baru judul Ibnu Taimiyah yang tadi Bapak bilang hanya ingat loh jawaban Bapak hanya perbedaan teoretis yang menurut Bapak itu tidak mungkin bisa di kafirkan gak mungkin kafir ternyata dikatakan sesat Pak kita lihat disini oke saya kembalikan posisi kamera biar lebih mudah untuk kita membaca ini kesenangan saya sampai dengan detik ini harusnya orang Islam ini bisa untuk apa bisa untuk memberikan protes kepada para ulama-ulama Islam untuk gak sembarangan menertibkan menerbitkan buku supaya oten jangan beli gitu karena kalau oten beli bahaya nanti kebongkar semua oke saya baca disini tadi Bapak bilang Ibnu Taimiyah gak mungkin kafir karena hanya perbedaan teoretis tetap memahami Allah yang Esa Allah yang Satu Allah Ahad kita perhatikan disini ini baru satu pendapat aja saya bawa satu pendapat dulu nanti saya tambah yang lain nih Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang ulama ulama Ahrusna wa Jamaah wafat di abad ke-10 Hijriyah ya beliau memberikan pendapat seperti ini mengenai Ibnu Taimiyah ya sebentar nah beliau memberikan pendapat seperti ini kepada Ibnu Taimiyah kita lihat disini perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celahan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah wow ternyata Bapak belum jujur ya ketika saya tanya mengenai konsep Tauhidnya bukan hanya perbedaan teoritis tapi Ibnu Taimiyah ini dikatakan telah mencaci Allah apa itu cacian Ibnu Taimiyah terhadap Allah menurut ulama Ahlusna wa Jamaah kita baca disini mahasuci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis wah ternyata Ibnu Taimiyah disamain kayak orang kafir dan ateis guys kita lihat disini apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah kepada Allah sampai dia disamakan dengan orang kafir dan ateis kita lihat Ibnu Taimiyah menisbatkan menisbatkan itu bahasa lainnya bahasa gelar menyematkan gelar menisbatkan Allah dengan apa hal-hal yang tidak layak bagi Allah ia menyatakan Allah memiliki apa ini arah ya itu permasalahan Islam ketika ditanya dimanakah Allah ada yang menjawab semastawa alal ars ada yang menjawab Allah tidak butuh tempat bahkan lebih ekstrim lagi menjawab Allah ada dimana-mana karena ada suatu paham dalam Islam yang disebut dengan wahdatul wujud itulah perkembangan teologi Islam yang masih berkembang sampai dengan detik ini tapi kita belum sampai situ ya kita bahas Ibnu Taimiyah dulu fokus nah kemudian selain arah, yot, rijal, dan ain itu artinya apa? Allah dimaknai dengan makna anggota badan dan hal-hal buruk yang lain karena kita baca disini karena Ibnu Taimiyah telah di kafirkan nih, baca Ibnu Taimiyah itu kafir Pak Ibnu Taimiyah telah di kafirkan oleh banyak oleh banyak siapa para ulama nih, bukan saya bukan orang biasa teman-teman yang meng kafirkan Ibnu Taimiyah ini tetapi para ulama semoga Allah memperlakukannya dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya bahkan didoain yang ngikutin Ibnu Taimiyah itu orang-orang salafi yang kalian tuduh sebagai wahabi itu yang markasnya sebagian besar di Arab Saudi itu dikatakan apa? tidak menolong pengikutnya yang mendukung apa dikatakan dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syariat syariat Allah yang mulia ini perhatikan loh saya tahu bahwa di dalam Islam ada ikhtilaf ada padat dalam beriktilaf perbedaan pendapat tapi kalau sampai sudah di titik di kafirkan teman-teman anda tidak bisa menyangka lagi ini telah di kafirkan loh kafir itu hanya bagi orang yang menutup kebenaran bahkan tak jarang kami yang tidak menerima Muhammad dan juga tidak menerima Allah sebagai Tuhan kami dikatakan kafir maka dalam hal ini kalian jangan blunder jangan kalian membela perkataan kafir disini hanya karena Ibnu Taimiyah berbeda pendapat no berarti Ibnu Taimiyah termasuk golongan kami oten-oten yang sering kalian kafirkan dan once again yang mengkafirkan disini bukanlah orang biasa yang mengkafirkan disini lihat disini para ulama dan disini ini kutipan dari Ibnu Hajar Al-Haytami anda boleh search up beliau ini siapa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami keilmuannya diakui atau tidak jadi jangan sembarangan membantah data saya hanya omong kosong silahkan Pak bantah data saya bahwa ternyata konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah di kafirkan berarti beda dong Pak coba jawab kalau tentang pendapat rinci se-Ibnu Taimiyah saya tidak tahu persis tapi kalau ada kesalahan mengitikankan sifat Allah itu memang dianggap kafir nah berarti tadi ketika Bapak bilang hanya tapi berbeda dengan kafirnya tadi Bapak PD menjawab dengan mengatakan oh itu hanya perbedaan teoretis ingat gak Bang RK tadi Bapaknya jawab seperti itu hanya perbedaan teoretis dan Bapak bilang tidak mungkin di kafirkan saya sudah bantah itu berarti sekarang kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah maka disana harus mencantumkan sifat-sifat Allah nah berarti kurang muka kalau tak masifat makanya Ibnu Taimiyah di kafirkan iya itu dia makanya Ibnu Taimiyah di kafirkan saya Bapak kalau ikut Ahlu Senawajah Ma'asyairoh kan Bapak berarti ikut NU paling gak ya Bapak terima pendapatnya NU kalau NU ini juga Ahlu Senawajah Ma'asyairoh nih bisa dibaca disini kita baca NU nah disini NU disini membahas tentang apa agenda dibalik pembagian tiga macam Tauhid ala Ibnu Taimiyah kita lihat disini apa yang dipoinkan disini kita baca poinnya aja ya kita baca disini mengklaim bahwa mayoritas manusia bahkan seluruhnya sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta jadi menurut Ibnu Taimiyah ya kita semua sudah mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta tetapi masalahnya ketika berbicara dalam konteks Islam disini dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf itu sebutan untuk kalian ya BTW karena di dalam Islam yang disebut dengan ulama ahli kalam itu mereka-mereka ini Pak Onong dan para pengikut ahlusunah wajah ma'at atau aswajah karena aswajah ini mengikuti juga terpengaruh filsafat teman-teman filsafat neoplatonis ya filsafatnya Heraklius itu ada di Islam juga loh nanti kita bahas kalau misalkan bapaknya juga kuat untuk bahas itu dan juga tasawuf nih tasawuf ini nanti juga yang akan mempengaruhi adanya pemahaman Nur Muhammad tasawuf ini juga disebut juga sebagai kaum sufi nih ini sebutan bagi orang-orang seperti Pak Onong dan Pak Orang Islam kebanyakan nah ini menuduh bahwa ulama bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf bahkan mayoritas kaum muslimin masih belum bertauhid baca belum bertauhid masih dalam belum bertauhid ini menurut Ibnu Taimiyah menurut Ibnu Taimiyah kalian belum bertauhid tauhid itu kalimat tauhid itu apa sih Pak La ilaha illallah betul gak kalimat tauhid nah kalian dituduh belum bertauhid jadi bapak juga sekali lagi ini berrustah tadi bapak sempat bilang yang penting mengimani Allah itu besar bahwa tiada Tuhan selain Allah nah masalahnya nah masalahnya Ibnu Taimiyah menuduh kalian ini menuduh kalian masih belum bertauhid ini dan bahkan kan disini ya mempropagandakan bahwa di luar atau lawan-lawannya Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Sohi jadi buat bapak dan teman-teman sekalian yang mengikuti orang Islam yang mengikuti pemahamannya Al-Husna wa Jama'ah Asyairah pemahamannya Imam Hasan Al-Syari yang katanya Allah ada 20 sifat itu dikatakan belum mengimani seluruh nama dan sifat Allah padahal menurut orang-orang Al-Husna wa Jama' saya datanya dari kitab harusnya jadi begini saya Al-Syari wa Jama'ah mengimani sifat yang 20 karena sifat itu ada dalam Al-Quran yang 20 itu adalah yang harus rinci satu persatu di hafal sedangkan di luar yang 20 itu saya meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan nah sifat kesempurnaan ini tidak dicantumkan dan Allah mustahil memiliki sifat kekurangan-kekurangan ya terima kasih kepada Bang Erkan oke dia tidak menurut padahal kita belum selesai tapi yaudahlah gak apa-apa bapaknya mau yaudah ya terima kasih terima kasih terima kasih ya setelah kita menyaksikan perdebatan antara Joseph Albert Mikhail bersama dengan salah seorang alumnus Sofa tadi maka itu menjadi cerminan bagi kita bahwa saudara-saudara kita di sebelah ini hanya pandai bertanya mempertanyakan keimanan orang lain tapi ia sendiri tidak mapan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan argumentasi yang paripurna ketika iman mereka yang dipertanyakan ini adalah sebuah hal yang memalukan karena apa yang terjadi selama ini mereka terlalu rajin mempertanyakan dan ya sibuk mempelajari Bible orang Kristen sendiri tapi rupanya mereka sendiri belum mapan dan belum memiliki wawasan yang cukup dalam keimanan mereka sendiri sekali lagi cukup memalukan ya cukup memalukan selama ini kalau mereka bertanya tentu saja orang Kristen selalu siap sedia memberikan jawaban dan apologika yang memuaskan dan sekalipun mereka selalu mencoba membantah jawaban-jawaban orang Kristen tapi yang pasti bahwa orang Kristen selalu memberikan jawaban yang paripurna dari apapun yang ditanyakan oleh para polemikus ini namun dari perdebatan yang tadi sangat jelas bahwa baru satu item yang ditanyakan soal keimanan mereka itu sudah langsung mencret seperti yang dipopulerkan oleh saudara kita Evan Usman selama ini bahwa kebiasaan mereka selalu larinya ke Bible selalu larinya ke Bible ketika keimanan mereka dipertanyakan dan mereka tidak mampu memberikan argumentasi-argumentasi yang memuaskan satu kata ketika para polemikus ini ditanya balik dipastikan mensret mensret dan semensret mensretnya itu saja yang saya bisa seringkan kepada kita saat ini karena tentu Anda semua mendengarkan suara saya masih lain-lain karena belum sepenuhnya saya sehat karena itu silakan tanggal ikan komentar pada kolom komentar sebagai lanjutan bahasan kita pada topik perdebatan kali ini antara Joseph Albert Mikhail bersama dengan salah seorang alumnus dari Sekolah Tinggi Asofa saya sudah bisa undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan sampai jumpa selamat menikmati Selamat menikmati